Halo semuanya, kembali lagi di KVFA Institut T. Nah, kali ini masih di mata kuliah media pembelajaran berbasis IT. Dan tema yang kita bahas di konten ini adalah media pembelajaran digital. Oke, kenapa kita harus mempelajari terkait dengan media pembelajaran digital? Karena media pembelajaran digital ini merupakan bagian dari pembelajaran berbasis IT, informasi dan teknologi. Karena informasi dan teknologi sekarang semua hanya ke digital semua. Makanya yang akan kita bahas terkait dengan media pembelajaran berbasis digital. Dan di sini saya membuat klasifikasi ada tiga jenis media yang bisa dipakai. Dan sejauh ini banyak dipakai oleh pengajar, baik itu dosen maupun guru. Yang pertama adalah social media, yang kedua adalah learning media platform, dan yang ketiga adalah messenger apps. Nah, ketiga jenis media ini biasanya digunakan oleh teman-teman pengajar untuk menyampaikan materi maupun diskusi dengan siswanya. Oke, yang pertama kita bahas adalah social medianya dulu. Nah, social media itu merupakan sebuah aplikasi yang sekarang banyak diminati oleh user karena memang social media menjadi ruang berekspresi bagi netizen-netizen bahkan untuk pamer, untuk saling menghujat itu banyak di social media. Dan di sini saya membuat klasifikasi, bukan saya yang membuat klasifikasi ya, saya mengambil dari we are social, itu tren social media yang ada di Indonesia. Yang pertama itu diduduki oleh Facebook, kedua oleh Youtube, ketiga Instagram, keempat TikTok, dan kelima Twitter. Jadi, kelima social media ini punya tren yang naik, ya yang paling naik sih TikTok, akhir-akhir ini naiknya sangat pesat sekali. Kalau Facebook, sama Instagram, dan Twitter itu dari dulu memang sudah berada di top 5 lah. Nah, di sini TikTok yang paling naik. Dan kenapa saya buat atau saya tampilkan di sini klasifikasi tentang tren social media di Indonesia, karena memang social media ini bisa menjadi salah satu media pembelajaran yang cukup efektif bagi para pengajar. Karena di Facebook sendiri ada yang namanya Facebook page, di situ juga ada Facebook TV atau apa yang namanya itu ya. Kalian bisa share video layaknya seperti di Youtube, kalian buat page sendiri, membuat video sendiri, konten video, kemudian di upload, dan di situ bisa diskusi. Nah, itu seperti membuat ruang kelas digital. Banyak dosen-dosen yang mengoptimalkan Facebook itu sebagai media pembelajaran juga. Bahkan di Facebook juga sebagai media untuk sharing antar ikatan profesi itu banyak sekali, seperti ID, seperti Adri, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, terus asosiasi guru, banyak. Mereka saling sharing di Facebook itu. Lalu yang kedua, Youtube ini juga trennya naik, karena memang banyak sekarang yang mulai bosen dengan TV larinya ke Youtube, jadi Youtube bisa dioptimalkan juga untuk media pembelajaran, seperti yang saya lakukan ini. Saya lakukan ini karena memang melihat tren Youtube sedang naik, dan bisa menjadi media pembelajaran jarak jauh yang cukup efektif, makanya saya pakai. Dan sekarang di era-era seperti ini, era PSBB, era lockdown, harus bekerja dari rumah, Youtube itu bisa menjadi sebuah solusi untuk mengajar. Lalu yang berikutnya adalah Instagram. Di Instagram juga ada fitur IGTV, Instagram TV itu juga bisa share video dengan durasi yang cukup panjang, makanya juga bisa diberikan untuk, eh digunakan untuk media pembelajaran. Di TikTok itu juga mirip-mirip dengan Instagram, tapi TikTok itu lebih pendek durasi videonya, tapi menariknya di TikTok adalah back song-nya itu banyak sekali dan sangat interaktif, sehingga banyak user itu menikmati TikTok, bahkan hampir semua profesi itu terjun di dunia TikTok untuk personal branding. Itu banyak sekali, dan fenomena ini bisa menjadikan TikTok sebagai media pembelajaran yang cukup efektif, karena memang pembelajar sekarang banyak yang mengikuti tren dari TikTok. Lalu yang terakhir adalah Twitter, Twitter ini memang everlasting, dari dulu sampai sekarang ada, cuma mungkin peminatnya mulai menurun karena minat bacanya rendah, dan di Twitter itu yang dimainkan adalah penggunaan kata-katanya. Jadi, deliver pesannya itu melalui kata-kata, bukan melalui visual gambar, sehingga segmen atau audiens Twitter itu sangat segmented sekali, tapi tren apapun biasanya berangkatnya dari Twitter, karena sangat cepat sekali di Twitter. Dan di sini juga kalian bisa menggunakan sebagai media pembelajaran melalui pembuatan cool tweet, membuat tweet terkait dengan konten materi pembelajaran kalian. Lalu yang berikutnya adalah Learning Media Platform, nah ini ada beberapa yang sudah populer, yang pertama adalah Google Classroom, terus kemudian Admodo, ada Schoology, ada Moodle, ada Personal Website. Kalau Google Classroom, Admodo, itu adalah platform yang gratis disediakan oleh perusahaan yang membuatnya tidak berbayar, cuma mungkin kalau untuk berbayarnya dalam aspek penyimpan atau cloudnya atau drive-nya itu memang kalau mau tinggi atau besar penyimpanannya memang harus berbayar. Dan kalau untuk keperluan sederhana, penggunaan Google Classroom, Admodo, Psikologi, dan Moodle ini sudah sangat cukup. Terus yang berikutnya, yang terakhir adalah Personal Website, nah ini biasanya juga bisa digunakan oleh teman-teman pengajar, dosen maupun guru menggunakan Personal Website atau Websitenya sendiri. Jadi mereka membuat Websitenya sendiri yang berisi tentang materi-materi pembelajaran yang diampu. Dan ini juga bisa kalian gunakan. Tapi kalau kalian masih menggunakannya nama.blogspot.com atau nama.wordpress.com berarti itu masih gratisan. Dan kalau gratisan, mungkin audiens kalian ragu apakah kalian sebagai pengajar sungguhan atau cuma iseng-iseng buat blog. Nah kalau membuat Personal Website, usahakan memang yang berbayar, jangan yang gratisan. Karena itu terkait dengan trust, trust issue dari audiens kalian atau dari pembelajar atau siswa yang kalian ajar dengan website yang kalian punya. Lalu yang terakhir adalah Messenger Apps, nah ini Messenger Apps ini juga sangat sering sekali digunakan untuk media pembelajaran meskipun secara fungsi utamanya adalah untuk berkomunikasi menggantikan short messaging, eh apa sih SMS kepanjangnya, short message service. Jadi, Messenger Apps ini menggantikan posisi SMS maupun pager maupun telegram, fax zaman dulu untuk berkomunikasi. Nah sekarang menggunakan Messenger Apps. Dan Messenger Apps ini bisa digunakan juga untuk media pembelajaran dan bahkan untuk seminar ataupun conference. Dan biasanya yang digunakan adalah WhatsApp, Telegram, dan lain. Ketikanya mungkin sudah sangat populer, khususnya WhatsApp itu sudah sangat populer sekali. Tapi untuk Telegram dan lain itu mungkin masih tidak sepopuler WhatsApp. Atau mungkin ya populer sih, kalau Telegram populer, tapi kalau lain mungkin kurang populer karena memang berat aplikasinya. Tapi kalau Telegram itu biasanya model pembelajarannya itu bukan pembelajaran dari dosen atau guru ke siswa, tapi dari profesional kepada orang-orang awam yang ingin belajar. Misalkan belajar bisnis, belajar saham, belajar reksadana, nabung. Apa ya istilahnya pembelajaran yang sifatnya praktis, bukan yang bergurikulum. Itu biasanya lewat Telegram. Karena kuota yang bisa ditampung di Telegram itu sangat banyak sekali. Sedangkan kalau di WhatsApp kan terbatas. Makanya tidak digunakan oleh orang-orang profesional untuk memberikan konten materi seputar dengan ilmu mereka untuk audiensnya. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan media pembelajaran digital. Nah, ketika kita sudah memahami media apa saja yang kita gunakan, mungkin langsung bisa dipraktikan untuk menyampaikan materi kepada audiens dengan media yang kalian ingin. Ciao! Terima kasih telah menonton!